Intro Akhirnya selama 3 hari masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 dengan tema Sekolah Jawara Sang Juara menuju harmonisasi keluarga resmi ditutup Bupati Sumedang di halaman upacara kampus SMP Negeri 1 Sumedang Terlihat dari wajah para siswa-siswi begitu ceria mengikuti penutupan setelah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah Begitupun para orang tua siswa-siswi hadir melihat anaknya Kepala SMP Negeri 1 Sumedang Edeng Sutaria mengatakan Masa pengenalan lingkungan sekolah selama 3 hari telah selesai dilaksanakan Ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi pihak sekolah di mana penutupan kegiatan MPLS ditutup Bupati Sumedang Alhamdulillah hari ini hari Rabu bahwa pelaksanaan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Sumedang Sudah dilaksanakan selama 3 hari penuh dan Alhamdulillah merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami keluarga besar SMP Negeri 1 Sumedang Termasuk juga orang tua siswa bahwa penutupan MPLS di SMP Negeri 1 Sumedang ditutup oleh Bupati Sumedang Yang kebetulan beliau alumni SMP Negeri 1 Sumedang dan Alhamdulillah putaranya pun juga melaksanakan proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Sumedang Dan sekarang posisinya di kelas 9 Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah membantu di dalam pelaksanaan kegiatan ini Dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan menjadi amal baik yang diterima oleh Allah SWT Sementara itu Bupati Sumedang Haji Doni Ahmad Munir sangat bersyukur hari ini bisa hadir dalam rangka penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Sumedang Dimana kegiatan ini sebagai bentuk pengenalan lingkungan dengan para guru dan teman-temannya sehingga bisa langsung beradaptasi Diharapkan SMP juara ini bisa menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan berahlakul karimah Ya Alhamdulillah hari ini saya hadir di SMP Satu Sumedang dalam rangka penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah Luar biasa kita ini bisa mempercepat adaptasi antara siswa dengan sekolahnya Sehingga nanti bisa ada percepatan dalam pembelajarannya Sudah kenal gurunya, lingkungannya, teman-temannya sehingga bisa langsung tune in dalam belajarnya Harapan saya SMP Satu yang tadi SMP juara ini bisa menghasilkan siswa-siswi yang berprestasi dan berahlakul karimah yang paling penting Terima kasih telah menonton!